Masih dalam kompas Aceh, saudara pemerintah Aceh memberikan bantuan masa panik kepada korban bencana angin putin beliung di kecematan Pulau Aceh, Aceh Besar. Bantuan berupa bahan bangunan, sandang, dan pangan tersebut diantar langsung oleh PLT Gubernur Aceh kepada warga Pulau Aceh, Jumat lalu. Di antara bantuan yang diberikan oleh pemerintah Aceh yang didukung bantuan CSR dari beberapa perusahaan di Aceh adalah bahan bangunan seperti seng dan semen untuk memperbaiki rumah warga yang rusak akibat putin beliung. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa bahan sandang dan pangan agar warga terdapat bencana angin putin beliung dapat memanfaatkannya untuk Ramadan dan hara idul fitri mendatang. Menurut camat Pulau Aceh, Yusra, sedikitnya ada 25 kepala keluarga dari tiga desa, yaitu desa Lamteng, Rabu, dan Aluriung yang terkena dampak dari bencana putin beliung yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Dan bantuan dari pemerintah Aceh tersebut dapat membantu warga terdampak agar segera bangkit. Kita membantu semampu kita. Ini dulu yang ada, yang karena syukur ileh, ada bahan bangunan yang sudah dihubungkan oleh kepala dinas. Saya menyawana kurang, lebih baik, Pak Kamau. Mungkin ada rezeki yang lain, nanti kita tambah. Sementara itu, menurut pengakuan beberapa korban putin beliung, peristiwa alam tersebut terjadi usai sahur pada Jumat lalu. Angin disertai hujan deras turun hingga mengakibatkan seluruh atap dan rangka atap dihimpas badai yang terjadi pukul 6.20 waktu Indonesia Barat tersebut. Tidak hanya atap rumah warga yang diterbangkan angin, namun sejumlah pepohonan juga tumbang.